Menurut Super Blue Blood Moon yang terjadi pada Rabu Malam pernah terjadi pada tahun 1866. Pakyah Itami, Jakarta. Ya, gerana bulan total yang akan terjadi pada tanggal 31 Januari 2018 ini bersamaan dengan fenomena Blue Moon dan Super Moon. Tidak heran kalau banyak pihak melakukan berbagai persiapan untuk menyambutnya. BMKG menghimbau Super Moon akan membawa kenaikan air laut dan adanya sejumlah banjiruk di sejumlah daerah di tanah air. Super Blue Blood Moon adalah fenomena langka yang sebelumnya terjadi 152 tahun lalu. Fenomena ini akan membuat bulan 14% lebih besar dan 30% lebih terang. Fenomena ini juga bisa dilikmati di banyak sekali bagian bumi termasuk Indonesia. Rabu 31 Januari 2018, masyarakat Indonesia bisa menyaksikan fenomena langka Super Blue Blood Moon di mana tiga fenomena alam yaitu Super Moon, Blue Moon dan Blood Moon terjadi bersamaan. Warga bisa menikmati bulan yang terlihat lebih besar karena orbit bulan mencapai titik terdekat dengan bumi. Selain itu, bulan Purnama Sempurna atau Blue Moon yang terjadi dua kali dalam sebulan akan dibarengi dengan gerana bulan total berwarna kemerahan sehingga disebut Blood Moon. Gerana yang akan terjadi tanggal 31 Januari 2018 ini akan berlangsung hampir 4 jam. Bulan akan terlihat kemerahan dari pukul 19 lebih 52 menit sampai 21 lebih 08 WIB dan puncaknya pada jam 20 lebih 31 WIB. Untuk gerana dari sebagian ya, prosesnya itu total 3 jam, lebih 26 menit kalau tidak salah. Sementara untuk durasi gerana total itu 1 jam lebih 16 menit. Ini dibandingkan gerana matahari tentunya durasinya cukup lama. Fenomena langka yang belum pernah terjadi sejak 150 tahun lalu ini disambut antusias oleh warga yang antri untuk melihat di planetarium. Cukup banyak, sekitar 4 ribu lebih sudah terdata di pendaftaran online kami. Nah sehingga itu memang harus betul-betul kami persiapkan dengan matang termasuk kebutuhan alat dan lain-lain. Sehingga memang hari demi hari kami selalu evaluasi sampai nanti siap betul sehingga kami bisa melayani dengan prima masyarakat nanti yang datang kemari. Planetarium sudah bekerja sama dengan 22 astronom dan himpunan astronom amatir Jakarta. Mereka mempersiapkan 16 teropong dan layar besar yang menampilkan fenomena ini secara real time. Di sisi lain, BMKG menghimbau warga pesisir khususnya Jakarta Utara untuk siagakan ancaman peningkatan pasang air laut 31 Januari hingga 3 Februari 2018. Namun warga muara angke Jakarta Utara yang sudah seringkali merasakan ROP mengaku tidak punya persiapan khusus jelang Super Blue Black Moon. Emang dasarnya juga kita memang sudah tahu kalau laut pasang pasti di sini banjir gitu. Tuh, enggak sih, pokoknya pas air pasang aja. Kita enggak jarang, ya kita namanya warga mana ini sih, ini bulan apa gimana ya kan. Pasti kita lihat air pasang dari sana laut, pasti di sini banjir. Jelang Super Moon sejumlah daerah di tanah air mengalami gelombang. Angin kencang disertai ombak tinggi melanda pantai Pangandaran sejak sepekan terakhir. Kondisi ini membuat sebagian nelayan tidak melaut. Angin kencang juga menyebabkan pantai kotor sampah dari laut terbawa ke pantai akibat tingginya gelombang. Tim Liputan Transmedia. Pemirsa seorang pencipta astronomi di Cirebon, Jawa Barat menemukan sebuah tropong bintang dari bahan sederhana. Ya, tropong bintang ini terbuat dari paralon dan lensa bekas mesin fotokopi. Nah, penasaran seperti apa? Kita lihat liputannya. Sekilas sunar di warga desa Cirebon Girang kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini tengah mengamati bintang-bintang dengan menggunakan tropong khusus. Namun jangan salah, tropong yang ia gunakan ini adalah tropong buatannya sendiri dengan menggunakan barang-barang bekas. Bahan-bahan tropong bintang yang ia buat ini menggunakan pipa paralon dengan beberapa ukuran diameter dan sambungan paralon yang kemudian dirangkai untuk menjadi tropong. Sementara untuk lensa pengamat pun hanya menggunakan lensa bekas mesin fotokopi. Lensa yang berukuran besar ini dibagi menjadi dua untuk dipasangkan pada ujung tropong. Sementara lensa yang bagian kecil ini dijadikan sebagai lensa opuler. Untuk memantulkan dari lensa pada ujung tropong digunakan prisma yang dibuat dari kaca bagian dalam harddisk bekas. Sementara untuk mengatur fokus digunakan bekas roda mainan mobil-mobilan Tamiya berikut dengan kirmia. Meski menggunakan barang bekas tropong ini bisa mengamati gerhana bulan atau matahari dengan jelas. Bahkan sejumlah planet-planet di tata surya hingga dapat melihatnya ebula Orion bahkan hingga galaksi tetangga di masa titik yakni galaksi Andromeda. Penggemar astronomi ini membuat teleskopnya berbekal pengetahuan internet. Buat mantau di laut setelah maden itu terus mantau gerhana mantau planet juga bisa buat mantau galaksi nebula Mercuryius Venus Mars Peter dan Saturnus. Sunarli berharap saat gerhana bulan total nanti kondisi cukup ceras sehingga tak ada hambatan untuk mengamatinya. Geri Komara Cirembor Jawa Barat